Ekonomi itu digerakkan oleh perdagangan sebenarnya. Nah, ketika kita bicara perdagangan, pastikan setiap perusahaan itu pasti butuh klien, mereka butuh ada transaksi dagang, sehingga perusahaan itu bisa grow. Plus point dari asuransi ini, selain memproteksi pihutang atau aset, itu adalah mereka bisa meningkatkan penjualan. Industri perdagangan adalah salah satu faktor penggerak roda perekonomian bangsa serta bisnis. Kegiatan perdagangan sudah pasti berkaitan erat antara seller dan buyer. Dalam setiap kegiatan perdagangan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, pasti punya sebuah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hutang-piltang. Ternyata, resiko tersebut bisa diberikan suatu perlindungan jika faktor-faktor gagal bayar atau bangkrut tersebut terjadi, yaitu dengan trade credit insurance atau asuransi kredit perdagangan. Antara seller dan buyer, masing-masing memiliki keinginan, di mana seller pasti ingin salesnya terus meningkat, sedangkan pada sisi buyer juga pasti ada keinginan untuk kemudahan mendapatkan barang-barang dengan keterbatasan modal. Keinginan dan kepentingan tersebut akan menimbulkan suatu metode pembayaran tempo. Lalu, bagaimana peran dari asuransi kredit perdagangan ini dalam memberikan perlindungan dari segala resiko tersebut? Kali ini, ngolam sudah kedatangan salah satu narasumber, yaitu Bapak Haris Yanto. Beriau adalah Direktur Komersial Atradius. Selamat datang, Pak Haris. Selamat siang dan terima kasih sudah menyambut. Kalau di Sineros biasanya selamat pagi, Pak. Oh, gitu ya? Karena kita selalu semangat pagi. Pak, sebelum kita masuk, inti pembicaraan kita kali ini ya, Pak. Saya jadi curious ya, pengen tahu. Ini Bapak kan kelihatannya masih muda nih ya, Pak. Tapi tadi dari jabatannya sudah Direktur loh, Pak. Boleh ceritakan pengalaman Bapak di Atradius itu sudah berapa lama? Terus Atradius itu sendiri perusahaan apa sebetulnya? Pertanyaan yang menarik ya, soalnya memang saya juga semuanya sering dapat pertanyaan itu ya, dari teman atau dari klien juga gitu. Jadi mungkin saya sedikit cerita mengenai Atradius ya. Jadi Atradius itu kita sebenarnya merupakan, asalnya itu sebenarnya dari Belanda. Kita perusahaan Belanda. Dan memang kita spesialisnya itu di asuransi kredit perdagangan. Jadi memang kita itu sudah, ibaratnya perusahaan kami itu sudah berkecimpung di asuransi kredit perdagangan ini sudah 90 tahun lebih lah dan berbasis di Eropa. Nah memang di Indonesia sendiri memang belum terlalu lama ya. Kita mungkin sekitar 7-8 tahun dan kebetulan saya sendiri itu di Atradius sejak kita berdiri di Indonesia sebenarnya. Jadi memang kita merintis bisnis ini bersama juga dengan tim-tim kita di Atradius. Dan juga pasti milestone kita yang penting ya, partnership kita dengan asuransi Sinarmas. Yang mungkin nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, sewaktu Atradius itu masuk Indonesia itu ada kesulitan nggak? Mungkin kalau di Eropa kan mungkin sudah terbiasa ya asuransi ini. Cuman kalau di Indonesia mungkin termasuk masih baru gitu. Kalau secara kesulitan ya, pasti ada ya. Karena kan produk ini awalnya itu memang dari Eropa ya. Di mana harus ada adjustment ke budaya lokal di sini. Budaya Indonesia itu seperti apa. Secara bisnis itu biasanya berjalan seperti apa itu harus ada adaptasi. Jadi awalnya kita di Indonesia juga pasti kita belajar. Kita bertemu dengan calon-calon klien atau kita bertemu dengan partner-partner kita dari asuransi gitu. Untuk memastikan bahwa waktu kita launching produk ini, ini produknya sudah bisa diterima sama market di Indonesia gitu. Jadi pasti ada kesulitan ya sedikit banyak. Dan saya bisa bilang 2-3 tahun pertama itu merupakan kita lagi merintis ya. Jadi memang masih masa-masa ya kadang kita ngomong sama klien bersama dengan partner misalkan dengan timnya Sinarmas. Pak ini ada asuransi seperti ini, ini asuransi apa? Saya nggak merasa ada masalah. Jadi di awal-awal lebih banyak mungkin lebih banyak sosialisasi dulu Pak ya. Mungkin ya literasi dulu ini memperkenalkan asuransi kredit perdanaan itu apa gitu ya. Supaya orang tahu oh ternyata saya butuh gitu. Oke oke menarik sekali. Pak terima kasih untuk penjelasannya nih mengenai Atradius ya. Jadi kita masuk ke ini ya Pak inti dari pembahasan mengenai asuransi kredit insurance. Jadi asuransi perdagangan itu sendiri apa sih Pak? Dan perusahaan seperti apa atau perusahaan di bidang apa yang membutuhkan asuransi kredit perdagangan ini? Sebenarnya asuransi kredit perdagangan itu, itu merupakan, itu sebenarnya mungkin kalau saya biasa ngomong sama klien itu nama keren ya sebenarnya. Tapi intinya itu sebenarnya asuransi pihutang dagang. Jadi kalau kita bicara zaman sekarang, ekonomi itu seperti yang mungkin tadi disampaikan juga ya, ekonomi itu digerakkan oleh perdagangan sebenarnya. Nah ketika kita bicara perdagangan, pastikan setiap perusahaan itu pasti butuh klien, mereka butuh ada transaksi dagang sehingga perusahaan itu bisa grow. Nah ketika perusahaan itu butuh transaksi, terkadang kan nggak melulu namanya kita jual beli barang ya, kalau kita punya perusahaan gitu ya. Kan nggak bisa melulu kita bilang, oh harus bayarnya tunai deh. Bayarnya kalau kamu mau jualan misalkan jus ini dengan saya, saya mau beli tapi saya maunya dibayarnya tunai. Bisa jadi nggak semua perusahaan mau seperti itu gitu. Karena perusahaan pasti berpikir, kalau tunai bisa jadi kasanya saya itu habis. Nah pasti disitulah muncul kan, kalau mungkin dulu itu awalnya dari Eropa, dari luar itu dimana, oh kalau gitu kita transaksi dengan tempo. Tempo satu bulan, dua bulan. Nah asuransi ini masuk di situ, jadi resiko yang di cover itu adalah piutang dagang. Jadi kalau misalkan saya lewat perjualan dengan buyer, terjadi transaksi dagang di sana, dengan tempo kredit, itulah yang di cover di dalam produk ini sebenarnya. Oke, jadi ini berarti lebih banyak mungkin antara suatu perusahaan yang memiliki barang dengan distributornya bisa ya Pak ya? Bisa, bisa banget. Kebanyakan begitu ya Pak yang terjadi? Memang kebanyakan klien-klien kita sekarang ya, itu adalah perusahaan manufaktur dan distribusi. Jadi kalau kita bicara perusahaan manufaktur, mau itu ekspor, mau itu penjualan domestik, mau itu distributor besar sampai distributor menanggah yang jualan ke sub-distributor atau sub-dealer, itu bisa. Dan itu menjadi apa ya, justru mayoritas klien kita bersama itu di bidang-bidang itu. Nah, untuk ininya sendiri Pak, skema dari asuransi kredit perdagangan itu sendiri seperti apa? Sebenarnya skemanya itu cukup ringkas ya, cukup mudah ya. Intinya itu sebenarnya seller itu ketika dia menjual barang kan pasti dengan tempo ya. Yang pasti sebelum penjualan itu dilakukan, biasanya kalau nanti mereka sudah ingin join dengan asuransi ini, ya pasti mereka harus ibaratnya register dulu lah ya ke Sinarmas gitu ya. Ke asuransi Sinarmas bahwa oke, saya mau jualan dengan customer A, B, C, D, E misalkan. Ini saya mau, rencananya saya mau bertransaksi dengan tempo. Saya mau minta asuransi Sinarmas untuk cover. Sebenarnya sesimpel itu proses awalnya dan skemanya sebenarnya mudah banget. Karena pokoknya itu kalau terjadi penjualan, asuransi akan assessment dan kalau asuransi sudah assessment sudah selesai, di-approve yaudah customer tinggal transaksi. Jadi nasabah kita tinggal transaksi gitu. Jadi mereka sudah nggak perlu misalkan minta jaminan misalkan. Karena kan sekarang mungkin banyak perusahaan kalau misalkan kita bicara metode transaksi lain ya, selain dengan tempo itu adalah mungkin SKBDN, mungkin dengan bank garansi. Itu kan butuh jaminan ya. Karena bank kan biasa mau lihat oke, saya mau lihat ada jaminan apa nih yang kalian bisa kasih. Kalau di asuransi ini itu nggak ada. Jadi ibaratnya yang penting kita assessment, asuransi laporan assessment, dan kalau memang kita setujui secara resiko, yaudah tinggal jalan aja. Jadi nggak beda ya sama yang mungkin asuransi penjaminan atau apa yang butuh jaminan atau klateral gitu ya. Ini malah nggak ada sama sekali, padahal ini terkait sama pembayaran ya Pak. Iya, benar. Nah, tadi Bapak sebut soal assessment. Nah, biasanya itu apa sih yang di-assessment dari perusahaan yang mau minta TCI ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena kalau kita bicara bank, mungkin kan memang harus melalui prosedur yang ketat ya, namanya assessment ya. Mungkin mereka mau lihat buku tabungan, atau mungkin ada aset apa, usahanya udah berapa lama, dan segala macam. Kalau di asuransi karya perdagangan dengan asuransi sinarmas ini, sebenarnya nasabah atau calon nasabah itu hanya perlu memberikan ke kita, itu hanya nama buyernya, alamatnya di mana, nomor telpon kantornya, dan plafonnya yang mereka butuhkan untuk di-cover itu berapa. Jadi, hanya sesimpel itu. Jadi, nggak perlu misalkan customer harus kasih kita, oh harus fotokopi KTP, misalkan ownernya itu, kita nggak perlu sama sekali. Karena semua proses assessment, data, pencarian misalkan historical dari perusahaan tersebut, itu semua akan dilakukan oleh sinarmas dan Atradius sendiri. Jadi, itu merupakan plus poinnya ya, karena praktis banget buat calon nasabah sebenarnya. Mereka hanya butuh kasih informasi yang semudah itu. Oh gitu ya Pak, jadi mudah sekali ya. Saya pikir tadinya harus menyerahkan laporan keuangan lah atau apa gitu, oh nggak usah ya. Nggak perlu sama sekali. Oke, nah untuk perusahaannya sendiri, biasanya perusahaan-perusahaan yang dengan kondisi seperti apa nih yang butuh proteksi asuransi kredit perdagangan? Ya, kalau saya boleh cerita sedikit ya, ketika asuransi kredit perdagangan ini masuk, paling banyak yang pakai itu, saya bicara mungkin 7-8 tahun yang lalu, paling banyak yang pakai itu adalah perusahaan multinasional. Jadi, perusahaan multinasional yang memang mungkin di luar negeri mereka sudah tahu produknya, mereka tahu benefitnya apa, dan mostly itu perusahaan manufaktur. Tiga tahun terakhir, lonjakan kalau kita bicara inquiry atau potensi bisnis yang masuk untuk produk ini, itu justru dari perusahaan lokal, perusahaan nasional dan lokal. Jadi perusahaan manufaktur lokal, yang jualannya lokal juga, perusahaan distributor di Indonesia, yang memang jualannya ke seluruh Indonesia, itu justru yang menjadi sesuatu yang menurut kita lumayan bagus gitu. Karena berarti perusahaan lokal di Indonesia sudah tahu bahwa, oke produk ini memang sangat berguna nih. Mereka mau mengadopsi, yang dulu dipakai multinasional mereka adopsi. Karena mereka tahu ini benefitnya itu bagus banget buat mereka. Menurut Bapak, apakah ini karena tadi, apakah kondisi pandemi pengaruh juga? Karena biasanya takutnya pandemi kan mungkin takut ada yang gagal bayar atau apa. Pasti, pasti. Ketika pandemi itu pasti, karena kan kita tahu sendiri ya, banyak perusahaan yang mungkin PHK, atau mungkin perusahaannya restrukturisasi hutang. Jadi kita tahu itu banyak sekali hal-hal seperti itu dan itu menyebabkan lonjakan juga ya. Tapi memang, justru karena itu, para pemilik perusahaan atau para direksinya itu menjadi terbuka. Bahwa, oh saya butuh proteksi juga di sini. Nggak hanya gudangnya saya, nggak hanya mobil dan lain-lainnya. Tapi pihutang saya, itu juga penting untuk diproteksi ketika terjadi krisis. Itu kita nggak ada yang tahu itu seperti apa. Nah, kondisi dari nasabah atau buyernya kita itu seperti apa. Nah, berikutnya nih Pak. Manfaat apa saja yang bisa diperoleh oleh suatu perusahaan jika dia membeli asuransi kredit perdagangan ini, Pak? Nah, ketika kita beli asuransi, biasanya bisnis owner atau kita personal pun kita harapannya, kita mau memproteksi diri, kita mau memproteksi aset. Pada asuransi kredit perdagangan, itu sebenarnya pohon yang benar juga. Itu nggak salah. Nah, namun plus poin dari asuransi ini, selain memproteksi pihutang atau aset, itu adalah mereka bisa meningkatkan penjualan. Kenapa begitu ya Pak? Nah, kenapa peningkatan penjualan? Mungkin kalau saya boleh analogikan lebih simple gitu ya. Misalkan, saya baru akan berjualan dengan Bu Ratri. Kita baru menjajah kini akan ada transaksi. Mungkin kalau saya nggak pakai asuransi, saya akan minta, Bu Ratri, saya mau minta jaminan dong, karena saya mau kasih Ibu tempoh, pembayaran secara tempoh, jadi Ibu nggak perlu bayar saya di awal. Tapi saya butuh jaminan, karena kan saya, ibaratnya saya, mohon maaf, saya nggak tahu Ibu akan bayar apa nggak. Tapi dengan adanya asuransi, potensi-potensi yang seperti ini, itu bisa jadi tereliminasi. Gimana? Misalkan si Nermas sudah melakukan asesmen terhadap, misalkan dalam hal ini perusahaannya Ibu Ratri. Oh, ternyata asesmennya oke nih. Perusahaannya bagus, berdirinya sudah lama, dari data yang kita kumpulkan itu oke. Dari situ, itu pasti kan saya punya percaya diri, di mana oke, saya langsung jualan ke Bu Ratri, misalkan 10 kontainer, bayarnya tempoh kredit, 1 bulan lagi baru bayar, misalkan. Jadi potensi-potensi itu, itu ibaratnya di-unlock ya, menjadi terbuka. Yang mungkin dulunya, oh saya mau minta terjaminan dong, atau bayarnya tunai dulu, sekarang ya bisa langsung pede dengan transaksi dengan kredit. Oh oke. Itu salah satu ya. Yang kedua, contoh yang kedua, itu adalah existing customer. Kalau saya sudah jualan sama Bu Ratri, misalkan 20 tahun. Jadi kita sudah kenal, saling kenal, saya tahu bisnisnya ibu, ibu tahu bisnis saya. Transaksi per bulan, misalkan selama ini ya, 1 miliar misalkan 1 bulan. Ternyata, Ibu Ratri ada pro rejek yang besar. Butuh transaksi beli barang dengan saya, tiba-tiba jadi 5 miliar. 5 kali lipat lebih besar. Kalau saya nggak pakai asuransi, perasaan saya gimana? Walaupun saya kenal ibu 20 tahun, saya pasti akan tanya Bu Ratri, ibu, ini buat apa barang sebanyak itu? Saya juga deg-degan dong, pastinya. Tiba-tiba selama ini jualannya 1 miliar, sekarang harus saya jual 5 miliar. Tapi dengan adanya asuransi ini, misalkan kita sudah ases dan oh ternyata oke, ya saya bisa langsung jualan dengan PD juga gitu. Saya punya confidence untuk jualan dan itu yang penting dari bisnis owner biasa adalah mereka butuh confidence. Dan produk ini memberikan bisnis owner atau sales itu confidence untuk jualan tanpa harus takut bahwa oke, kalau saya nggak dibayar gimana ya? Jadi ternyata seberguna itu ya Pak, baru saya baru, oh oke, baru tahu, baru terbuka. Nah, tadi Bapak sebut-sebut soal data nih, sebetulnya Atradius sendiri ini ketika tadi asesmen perusahaan atau yang mau beli gitu, datanya diperoleh dari mana Pak? Apakah dari online atau dari mana? Nah, datanya kita itu, itu kita peroleh dari memang beberapa sumber ya. Satu yang paling utama itu adalah dari internal kita sendiri, kita sudah punya database yang cukup besar. Oh, sudah punya ya Pak ya? Jadi kita sudah punya database worldwide, seluruh dunia itu hampir 200 juta perusahaan, di Indonesia mungkin sudah ribuan perusahaan yang kita sudah punya data. Datanya dari mana sih? Kalau gitu Atradiusnya sendiri, satu, pasti biasanya dari pengalamannya kita meng-cover transaksi-transaksi dari nasabah-nasabah kita. Terkadang kan mungkin kita tahu dari nasabah kita, oke, si A misalnya pembayarannya bagus, si B pembayarannya bagus, itu kan semua tercatat dalam database-nya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kita bekerjasama dengan perusahaan pihak ketiga yang memberikan kita informasi sebenarnya. Informasi seperti apa? Informasi registrasi perusahaan, kemudian ownernya siapa. Itu kan kelihatan ya, kalau misalnya kita bicara PT, ownernya siapa, shareholdernya itu ada berapa, kemudian afiliasi perusahaannya siapa. Itu semua data-data itu kita bisa dapatkan dan itu akan kita jadikan bahan pertimbangan. Oke, jadi memang saya pikir tadi dari online aja ternyata enggak ya, punya database sendiri dan ada pihak ketiga yang suplai data. Tadi Bapak sudah jelaskan sekilas mengenai apa saja yang dijamin ya Pak ya, sementara yang tidak dijamin itu sendiri apa Pak dari TCI ini? Nah, kalau yang enggak dijamin itu sebenarnya salah satu yang mungkin saya mention yaitu adalah dispute. Dispute itu dalam artian terjadi perselisihan antara seller dan buyer. Perselisihan seperti apa? Misalkan kalau yang kita pernah ada pengalaman misalkan kualitas barang. Misalkan buyer-nya itu order barang kualitasnya A, grade A, seller yang ngirimnya grade B, sehingga bayarnya enggak mau bayar. Kalau seperti itu, itu ya enggak akan di cover asuransi, karena kan itu ibaratnya bukan salahnya bayar gitu ya. Bayar-bayarnya bukan gagal bayar, tapi memang ya dalam proses kontraknya itu yang ada terjadi error. Itu salah satu. Kemudian yang kedua biasanya itu adalah apabila terjadi perang dunia, jadi pastinya kalau terjadi perang dunia dan perangnya itu antara Amerika, China, atau Inggris, Rusia. Jadi apabila terjadi perang seperti itu, ya itu pasti terjadi pengecualian di situ ya. Tapi di luar dari itu sebenarnya kalau kita masuk yang di cover tadi, ya sebenarnya sudah cukup luas. Jadi seperti yang kepailitan dan gagal bayar tadi, dan mungkin kalau saya boleh share sedikit nih, so far memang klaim yang kita diklaim itu jarang banget ya. Itu jarang banget. Dan 98 persen klaim yang kita bayarkan itu adalah atas resiko gagal bayar. Kenapa seperti itu? Karena kan kita resikonya sebenarnya ada resiko kepailitan, ada resiko gagal bayar, dan sebenarnya ada satu lagi itu untuk eksportir biasanya ada resiko politik juga. Ketika kita resiko kepailitan, itu proses kepailitan di Indonesia itu memakan waktu yang cukup lama. Bisa satu tahun, enam bulan, atau bisa dua tahun, untuk sebuah perusahaan itu atau suatu perusahaan itu dinyatakan pilot. Sehingga di situ resiko yang kedua, di mana resiko gagal bayar, itulah yang menjadi ibaratnya poin utama untuk klaim biasanya. Jadi klaimnya itu ya under, loss-nya atas gagal bayar si perusahaan B atau si perusahaan C misalnya. Nah, kalau saya boleh nambahin sedikit nih, tadi kita belum sempat menyentuh soal political risk. Jadi di dalam polis ini, yang di cover itu yang nomor tiga itu adalah political risk. Political risk itu apa sebenarnya? Jadi resiko-resiko di mana ketika kita punya nasabah itu eksportir, keluar, itu kan banyak faktor ya kalau kita bicara eksport. Tidak hanya keuangan si bayarnya yang ada di luar negeri tersebut, namun juga negara tujuannya. Kemudian faktor politiknya seperti apa, antara negara Indonesia dengan yang di sana. Atau pengaruh dari luar-luar juga bisa. Misalkan pengaruh, mungkin kalau saya ambil contoh sekarang, Turki ya misalkan ya. Kita bicara Turki, influensinya sangat tinggi sekarang. Mungkin untuk sekarang kita bicara, oke transaksi masih bisa dilakukan. Namun ketika ke depannya misalkan kondisinya ya, ini kita bicara contoh ya, worst case itu memburuk. Dan ada nasabah kita jualan ke Turki dan sampai nggak bisa membayar karena misalkan shortage US dollar. Jadi US dollar-nya itu di negara tersebut sedikit misalkan, karena banyak terpakai untuk bayar utang luar negeri misalkan. Itu adalah salah satu yang bisa kita cover juga. Jadi resiko di mana, di luar dari resiko bukan keuangannya si bayar nih, tapi memang ya di luar dari kontrolnya kita semua. Resiko negara dari negaranya, resiko dari politiknya seperti apa untuk di negara itu. Jadi itu juga menjadi strong point-nya ya. Untuk yang tadi Pak, yang resiko seandainya terjadi perang dunia ya. Misalnya yang perang itu tadi Amerika sama Cina misalnya, sementara Indonesia sebetulnya enggak gitu. Apakah bisa terus berjalan atau terpengaruh juga? Itu terpengaruh juga ya, karena kalau misalkan hari kita bicara all out war antara dua negara tersebut, ya mungkin kita semua juga akan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dunia ini gitu. Jadi ada pengaruhnya di sana, namun kalau kita bicara seperti kemarin perang Rusia dengan Ukraine. misalkan nasabah kita kemarin ada yang jualan ke Ukraine dan ternyata terjadi gagal bayar karena terjadi perang, itu kalau memang ya sebelum sekarang ya, itu akan tetap akan di cover. Jadi itu akan menjadi suatu plus point yang di mana mungkin kalau kita bicara asuransi lain ya, itu kan enggak ada pengaruhnya. Biasanya enggak dijamin ya kalau asuransi biasa. Asuransi biasa ya, pasti kalau sudah seperti itu enggak ya. Ini masih di cover ya Pak ya? Ya, betul. Nah, untuk ininya Pak, misalnya ada perusahaan ingin membeli asuransi kredit perdagangan, itu bagaimana caranya, terus apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, tidak sulit ya sebenarnya ya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu hanya satu nama nasabah-nasabah atau nama bayar-bayar yang akan diasuransikan, alamatnya nomor telepon, yang mungkin tadi saya sempat jelaskan sedikit, sama pelafon coverage atau pelafon pertanggungan yang dibutuhkan dari Sinermas itu berapa. Kemudian dari situ ada form kedua, itu sebenarnya form yang paling simple, hanya satu lembar, itu hanya mengisi kayak semacam biodata perusahaan ya. Jadi perusahaan apa yang mau mengajukan alamat dan bisnisnya di industri apa dan seterusnya. Jadi datanya sangat simple yang dibutuhkan, nanti dari situ baru akan direview dan nanti pasti akan dikontak oleh marketing Sinermas juga ya. Misalkan, oh ini ada perusahaan A mungkin butuh, biasanya mungkin apakah akan kita datangkan melalui meeting, akan kita jelaskan lebih detail, kemudian setelah itu akan kita buatkan penawaran, kemudian akan kita jelaskan poin-poin penawarannya gitu. Jadi prosesnya biasa seperti itu dan datanya juga cukup mudah. Jadi perusahaan tadi menghubunginya bukan ke Atradius ya, tapi ke perusahaan asuransi dalam hal ini, Sinermas ya Pak. Kesitu dulu baru nanti Sinermas yang ke Atradius. Pasti. Apabila terjadi klaim nih Pak, bagaimana cara pengajuan klaimnya dan biasanya sampai terjadi klaim itu bagaimana, seperti apa gitu? Kalau pengajuan klaim sebenarnya tidak terlalu sulit juga ya, maksudnya klaim seperti ini biasanya ketika kalau kita bicara kepailitan, ketika perusahaan tersebut pailit, misalkan ada berita, oke perusahaan A ini sudah pailit, itu nasabah atau tertanggung itu bisa langsung mengajukan klaim ke asuransi Sinermas. Itu kalau pailit ya, kalau misalnya cuma baru gagal bayar gitu? Nah, kalau gagal bayar itu ada aturan mainnya di dalam polis, jadi biasanya kita cuma hitungnya jangka waktu. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan si perusahaan itu nggak bisa bayar, mungkin masalah keuangan, operasional, dan segala macam, itu nasabah atau tertanggung bisa mengajukan klaim langsung ke Sinermas. Dan misalkan perusahaan itu masih, atau bayarnya itu masih bertransaksi pun, atau masih beroperasi pun, itu tetap klaim bisa diajukan. Dan itu akan dilakukan assessment. Nah, data-data yang dibutuhkan juga cukup simple ya, kalau kita bicara klaim ya. Jadi, misalkan satu, itu copy invoice. Jadi, copy invoice dalam artian tagihannya. Karena kan asuransi butuh lihat ya, oh tagihannya berapa. Yang kedua, itu adalah surat jalan. Jadi, bukti bahwa barang tersebut dikirim ke bayar. Yang ketiga, pasti kita akan butuhkan, oke, kalau memang nasabah kita punya korespondensi penagihan, atau korespondensi mengenai mereka sudah meeting, atau sudah mengirimkan peringatan atau reminder terhadap diutang yang sudah mau jatuh tempoh tersebut, itu boleh dilampirkan kepada tim klaim dari asuransi Sinermas nantinya. Jadi, informasinya sebenarnya tidak terlalu rumit ya yang kita butuhkan juga untuk klaim. Karena, pasti tujuannya kita adalah kita juga pengen klaim itu semudah mungkin ya. Tadi, dibutuhkan dokumen kayak tadi invoice sama surat jalan. Pernah nggak, Pak, ada kejadian ini? Misalnya mungkin perusahaannya perusahaan lokal ya, mungkin dari segi administrasinya mungkin kurang bagus gitu. Nah, mensiasatinya gimana tuh, Pak? Mungkin ada invoice yang mungkin nggak terlalu lengkap, atau surat jalannya nggak terlalu lengkap gitu gitu. Nah, itulah kenapa penting ketika kita melakukan tahap penjajakan di awal, itu kita sudah akan diskusikan dengan calon nasabah biasanya. Oke, prosesnya seperti apa? Invoicingnya seperti apa? Karena produk ini itu produk tailor-made. Jadi, tailor-made itu dalam artian kita akan coba mengikuti juga proses yang ada pada klien. Dan, at the same time, kadang klien juga akan bilang ke kita, oh ternyata proses yang di, misalkan kalau kita sarankan, oh bagusnya, invoice-nya terteranya seperti ini nih, Pak. Misalkan ya. Kadang klien akan menerima, oke, ini saran yang bagus juga buat mereka gitu. Jadi, memang sejauh ini kita nggak pernah ada kasus di mana, oh invoice-nya sangat tidak lengkap ya, misalkan. Karena di awal ketika penjajakan, kita sudah akan jelaskan dan dari kami dan dari tim Sinarmas juga pasti menginginkan bahwa kalau ada klaim ya, kita semua kedua belah pihak sudah clear gitu untuk dokumentasinya seperti apa. Jadi, asuransi ini sendiri seperti memberikan saran manajemen resiko juga ya kepada nasabah, ya itu poin plus-nya ya, Pak. Itu poin plus-nya yang cukup penting ya sebenarnya ya, karena perusahaan di Indonesia, kalau dari pengalaman saya, itu selalu relationship driven. Jadi, sangat mementingkan hubungan bisnis. Dan itu nggak salah. Dan itu nggak salah sama sekali. Cuman yang kadang, bisnis owner itu lupa, itu adalah, relationship itu adalah satu, tapi ketika mereka nggak dibayar berbulan-bulan dan mereka masih tetap bertransaksi, ya, itu berarti ada kerugian di mereka yang mereka harus sadari gitu. Jadi, produk ini nanti kalau, nanti pastinya untuk setiap perusahaan yang tertarik akan kita jelaskan ya. Itu ada persyaratan di mana ya kita akan bilang, oke, kalau memang sudah ada jatuh tempo melebihi 60 hari, akan kami sarankan bahwa ini sudah tidak ada pengiriman dahulu untuk diberhentikan dahulu sampai ada pembayaran terhadap piutang yang sudah jatuh tempo misalkan. Jadi, itu otomatis akan membuat klien kita itu jadi adaptasi. Oh, ya sudah. Kalau gitu, secara sistem, kalau misalkan finance atau accounting melihat, ini ada si PTA nih, ada tagian yang sudah jatuh tempo, sudah dua bulan, ya mereka sudah nggak ngirim misalkan. Jadi, itu simple things, tapi itu membuat manajemen resiko klien kita semakin bagus. Jadi, misalnya nih ada kendala, sedikit apapun, kecil apapun, sebaiknya langsung dilaporkan ya, karena pasti nanti dari pihak Atradius akan membantu gitu ya. Jangan sampai sudah terlanjur lama gitu, baru lapor klaimnya gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi, di secara klaim itu ya, biasanya itu ada prosesnya ya, dan proses itu akan kita jelaskan detail pastinya. Namun, seketika nasabah kita itu merasa ada salah satu buyer-nya mereka itu mungkin sudah ada gonjang-ganjing nih. Sudah ada hawa-hawa kalau mereka mau mengurangi karyawan, pengurangan karyawan, atau misalkan ada dengar misalkan mereka nggak bayar ke supplier yang lain, itu segera laporkan ke asuransi Sinarmas. Jadi, jangan tunggu, karena di bidang piutang ini ya, semakin cepat itu semakin baik. Itu juga kunci yang kita selalu sampaikan kepada nasabah-nasabah kita juga. Nah, terkait klaim ini, Pak, bisa nggak Bapak ceritakan salah satu contoh klaim mungkin yang Bapak ingat gitu ya, tanpa menyebutkan perusahaannya mungkin? Apa itu, klaim apa itu, Pak? Sebenarnya ada beberapa ya, pastinya ya. Namun tadi, saya juga sempat cerita waktu off-air, itu kita ada salah satu nasabah yang jualannya itu ke produsen roti ya. Nah, kita tahu seberapa terdampak produsen makanan itu ketika pandemi kemarin. Yang misalkan mereka punya basisnya di mall, yang basisnya di pusat perbelanjaan, yang mungkin kemarin waktu pandemi itu PSBB ditutup. Impact yang terhadap keuangannya mereka besar sekali sehingga mereka tutup. Dan di situ, suppliernya atau nasabah dari Sinarmas itu adalah perusahaan yang memang memproduksi, bukan memproduksi ya, mereka menjual bahan-bahan makanan tersebut. Dan ya itu, akhirnya itu kita bayarkan secara klaim kepada nasabah Sinarmas, dan memang si perusahaan yang produsen roti itu sampai hari ini sepertinya sudah tidak bisa kembali lagi, karena memang dampaknya sudah terlalu besar. Yang saya dengar juga mungkin ada biaya sewa kepada mallnya juga nggak terbayarkan waktu itu ya. Ya itu sih, itu salah satu contoh klaim sebenarnya cukup banyak ya yang lain, namun memang karena agak sensitif untuk nama perusahaannya, kita nggak sihat terlalu banyak. Biasanya kalau klaim ini ada recovery nggak sih Pak? Recovery itu sebenarnya ada ya. Jadi secara recovery itu biasanya, itu sebenarnya plus point, karena ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Asuransi ini, itu nggak hanya cover ketika terjadi gagal bayar. Misalkan nih, kita sudah terjadi gagal bayar, nasabah kita sudah klaim, kita asuransi nama sudah bayarkan klaim. Oke. Penagihan itu akan terus jalan. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Misalkan ternyata ketika penagihan itu, misalkan kita harus masuk karena hukum, misalkan kita harus mempilotkan perusahaan tersebut. Proses kepilitan atau hukum itu kan butuh uang, butuh waktu, dan kalau misalkan nasabah kita itu nggak pakai asuransi, mereka harus mengurusin sendiri. Harus punya pengacara, harus mungkin hadir di persidangan, present dokumentasi, dan segala macem. Kalau dengan mereka mengasuransikan pihutang mereka, itu semua biaya legal, itu akan ditanggung juga oleh asuransi. Nah, biasanya kalian akan bertanya, kenapa seperti itu? Kok biaya legal ditanggung gitu ya? Rugi dong gitu. Karena ada interest-nya juga ya, maksudnya buat si Narmas kan, kalau memang ternyata karena kita masuk karena hukum, dan bisa dapat recovery, misalkan si bayernya itu membayar mungkin nggak 100%, hanya 20-30%, tapi kan itu bisa menjadi recovery juga untuk asuransi sinarmas. Tapi ya pasti nanti akan kita pertimbangkan lah ya, oke, cost-nya berapa untuk kita masuk ke rana hukum, pihutangnya itu nilainya berapa. Tapi itu yang menjadi plus point adalah, klien itu nggak perlu pusing lagi, ibaratnya taunya kalau sudah beli asuransi, yang penting mereka mengikuti proses, sampai klaim, setelah klaim itu ya sudah, itu pun semuanya akan diurusin oleh asuransi gitu. Mereka sudah tinggal fokus kepada bisnisnya, jualan, ya nggak perlu pusingin yang lain lah gitu ibaratnya. Jadi sangat ini ya Pak, sudah punya asuransi kredit perdagang ini benar-benar, sebagian, apa, sebagian besar resiko, sudah ada yang ngurus gitu ya, ya nggak usah mikirin, cukup mikirin fokus, mikirin bisnisnya aja gitu ya. Itu sebenarnya poin yang paling saya suka kalau kita ngobrol sama bisnis owner ya, mereka selalu bilangnya, aduh kalau saya ada pihutan gagal bayar, saya harus lapor polisi, saya harus ini, harus itu, prosesnya panjang, mereka nggak mau pusing, kadangkan sehari-hari aja urusan operasional aja, mereka kadang masih ngurusin gitu, masih harus mikirin keuangan gitu. Nah, dengan produk ini yang mereka, yang penting taunya ya oke, saya beli asuransi, saya taunya tenang, kalau ada masalah juga saya di cover, nah proses selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh asuransi gitu. Seperti itu. Oh, sama satu poin lagi, karena tadi kan saya sempat discuss penagihan, saya sempat ngomongin soal penagihan. Penagihan kita tuh profesional ya, jadi kita nggak, penagihan kita itu nggak yang kriminal, atau kita nggak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, karena kita pasti akan follow proses penagihan yang sesuai normanya. Ya mungkin kita, kadang perusahaan akan bertanya, oke, basisnya apa sesuai dengan norma hukum gitu ya. Satu, itu kita dengan follow up ya. Follow upnya itu mungkin kita buy phone, atau kita meeting, dan kita akan coba tanyakan, oke, kesulitannya apa sih? Kenapa sih bayar itu nggak bisa bayar? Yang kedua, biasanya kita akan minta, oke, kalau memang dia nggak bisa bayar keseluruhan piutang itu sekarang, proposalnya seperti apa? Ini akan dilunasinnya. Apakah cicilan satu tahun, apakah cicilan dua tahun, dan seterusnya. Jadi, di sana penagihan itu mencari jalan keluar ya. Jadi, kita bukan berarti penagihan itu harus dengan tindakan kriminal, nggak. Jadi, itu yang saya pengen tekankan juga, karena, ya, ini kan menyangkut nama baik dari Sinermas, dan juga dari Atradius. Jadi, win-win solution juga ya, Pak ya? Ya. Jadi, sama-sama mendapatkan yang terbaik dari, walaupun perusahaannya gagal bayar, tetap masih bisa membayar lah ya, minim-minim. Bisa Bapak jelaskan, Pak, Bapak kan sudah bekerja sama dengan asuransi Sinermas, sudah berarti sejak awal ya, masuk Indonesia ya? Ya, sekitar 2017 ya. Bentuk kerja sama Atradius dengan asuransi Sinermas itu, yang seperti apa sih, Pak? Jadi, sebenarnya, waktu kita menjajaki dengan asuransi Sinermas itu, itu tahun 2016 kalau saya nggak salah ya, karena kan butuh waktu untuk kita menjajaki kerja sama, dan bentuk kerja samanya adalah kita menjadi, Atradius itu menjadi supporting dari Sinermas dari belakang, ibaratnya kita supporting dari segi assessment, jadi dari segi analisa bayar, database-nya juga, kemudian expertise secara ngurusin misalkan, oke, bahasa polisnya seperti apa, itu kita akan supporting ke asuransi Sinermas. Jadi, itu kerja sama yang dilakukan, dan memang sejauh ini, sudah berarti sudah berjalan lima tahun ya. Sebenarnya bulan ini sebenarnya itu tahun kelima, anniversary tahun kelima kita kerja sama dengan Sinermas, jadi, sudah cukup banyak klien ya, yang memang sudah menjadi klien bersamanya kita gitu ya, Atradius dan Asuransi Sinermas. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, kenapa setiap perusahaan yang ingin menggunakan asuransi kredit perdagangan, itu harus memakai asuransi kredit perdagangan dari asuransi Sinermas. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Berdasarkan kerjasama selama ini. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, kalau saya cerita, oke, financial rating dari Sinermas dan segala macam, mungkin semua akan tahu grupnya Sinermas. Tapi yang saya ingin cerita adalah, Atradius itu ketika kita menjajaki dengan Sinermas, asuransi Sinermas, itu kita melakukan full assessment terhadap partner yang kita akan bekerja sama. Dan asuransi Sinermas itu menurut kita partner yang sangat tepat, karena merupakan satu perusahaan asuransi umum yang bisa dibilang one of the largest in Indonesia, atau maybe the largest, jadi yang paling besar. Dan yang kedua, dari segi pengalaman, dari segi manpower, karyawannya dan branch office yang terletak di seluruh Indonesia, itu menjadi pluspon yang sangat penting saya rasa, karena ketika misalkan nasabah kita itu nggak hanya harus di Jakarta, di Surabaya ada perusahaan manufaktur juga yang mungkin eksportir, di Sulawesi mungkin ada yang eksport ikan laut misalkan, atau mungkin di Bali ada yang eksport furniture ke Australia, itu dengan adanya cabang-cabang Sinermas di seluruh Indonesia, itu akan membantu sekali. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah, kadang klien suka bertanya, kalau klaim itu susah nggak ya dengan Sinermas dan Atradius, itu gimana ya? Yang saya bisa bilang itu adalah, Asoran Sinermas dan Atradius ketika kita kerjasama, komitmennya kita adalah, kalau memang pembayaran klaim, kalau memang itu klaim ya, klaimnya kita bayarkan. Jadi kita nggak perlu, maksudnya kita bukan tipikal yang, oh ini harus kita persulit atau apa, nggak. Jadi buat kami itu adalah, ya klaim itu adalah marketing sebenarnya, dan itu buat kami itu adalah bagus, karena itu adalah awareness. Jadi dari segi, ya kalau saya rangkum ya, financialnya bagus, dari segi asoran Sinermas, yang kedua juga cabang, dan itu saya rasa penting sekali, karena klien nasabat TTI ini bisa dari semua, Ascredak ini bisa dari semua seluruh Indonesia, dan yang terakhir itu adalah klaim. Yang pasti kita bisa bilang cepat, simple, dan ya akan kita bayarkan. Kerjasama dengan Sinermas ini kan, Sinermas tadi seperti Bapak sebutkan, banyak cabangnya nih. Berarti Bapak udah banyak keliling nih, keliling Indonesia. Lumayan, lumayan. Paling Jawa mana nih Pak? Udah pernah. Cabang Sinermas yang mana nih Pak? Sebenarnya masih daerah Jawa ya. Oh Jawa. Kalau saya nggak salah, ya daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu mungkin ya Surabaya. Saya pernah Surabaya kayaknya ke Mojokerto mungkin. Karena yang pabrik ya. Daerah, pasti kan kita nyari yang manufacture. Tapi ya mungkin ke depannya kita ada planning juga, kalau bisa kita mau masuk ke Kalimantan, atau mungkin ya ke Bali mungkin sekalian kita liburan, dan sekalian visit kantornya Sinermas misalkan. Jadi ya masih banyak yang akan kita achieve ya, untuk beberapa tahun ke depan. Dan saya sih pengennya bertemu dengan tim-tim Sinermas dari seluruh Indonesia juga. Duh senang sekali nih. Pak, terkait juga nih aku penasaran nih. Tadi kan Bapak kerjasamanya kebanyakan sama biasanya industri manufacture gitu ya Pak. Nah, sementara sekarang ini kan energi ya Pak. Nickel itu kan lagi naik down. Bisa nggak sih dipakaiin itu Pak? TCPI, apa, distribusi nickel. Bisa dong, bisa. Bisa ya. Bisa banget. Jadi sebenarnya semua industri yang mau itu nickel, mau itu baja, mau itu batu bara, atau mungkin timah, atau mungkin botol kaca, misalkan atau even furniture, itu selama ada transaksi dagang di sana, itu ekspor atau domestik, itu pasti bisa. Jadi tidak menutup tadi FMC Gendo aja atau? Nggak, nggak menutup sih. Dan bisa dibilang ya semua industri ya. Dan satu poin lagi yang mungkin tadi kita belum sempat bahas itu adalah sektor jasa gimana? Karena kan saya juga sering dapat pertanyaan, oke jasa itu kita bisa cover nggak ya? Jasa itu sebenarnya selama dia ada pihutang ya, itu juga bisa kita cover. Jadi contoh misalkan kita ada existing klien kita itu, dia bergerak di bidang periklanan ya. Jadi dia pasangin iklan buat perusahaan-perusahaan besar. Namun kan perusahaan besar itu kan mau pasang iklan nggak mungkin bayar bayar DP, bayar di depan dulu. Ibaratnya dia beresin dulu iklannya, iklannya sudah tayang, baru dibayar mungkin sama perusahaan besar. Nah itu sesuatu yang kita juga bisa cover. Baru nggak, ternyata bisa. Bukan hanya yang barang berbentuknya biasa juga bisa. Bisa banget, bisa banget. Oke, oke. Terima kasih banyak Pak Haris atas pemaparan yang sangat menarik sekali mengenai asuransi kredit perdagangan. Sebelum kita akhiri ngolam kali ini Pak, apakah Bapak mungkin ada closing statement mengenai ini? Closing statement ya? Kalau dari saya sih sebenarnya semoga insight hari ini itu menjadi apa ya, membuka mata ya untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang sebelumnya belum pernah tahu ada produk ini. Karena sering sekali saya ngobrol, oke saya belum pernah dengar ada produk seperti ini. Jadi, semoga ini bisa menjadi insight yang bagus. Kalau memang ada yang tertarik ingin tahu lebih lanjut, boleh kontak ke cabang-cabang asuransi nama terdekat. Pasti langsung akan dihubungin dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail. Dari saya sih itu, itu aja cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Sama-sama. Oke, terima kasih juga untuk para penonton dan pendengar penikmat ngolam yang sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Bagi penonton dan pendengar penikmat ngolam yang tertarik untuk mengasuransikan perusahaannya, dapat langsung cek di website PT Asuransi Sinarmas, yaitu di alamat www.sinarmas.co.id Jangan lupa juga untuk subscribe channel PT Asuransi Sinarmas dan terus mengikuti ngolam di episode selanjutnya. Akhir kata, saya, Ratri, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. di edisi ngolam selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax